Intro Selanjutnya pimpinan kepolisian daerah Kalimantan Selatan melalui Direktur Pembinaan Masyarakat Kombes Pol Widiat Mboko bersama jajaran turun langsung ke lapangan untuk memberikan santunan kepada Abang Beca di Kota Banjarmasin Seiring berjalannya waktu serta semakin berkembangnya kemajuan teknologi di berbagai bidang membuat pekerjaan sektor informal khususnya penarik beca semakin menjadi berat dan sulit untuk dilakukan Munculnya jenis-jenis transportasi baru yang lebih canggih, murah dan memiliki akses yang mudah seperti Gojek Online menjadi permasalahan besar yang dihadapi Kenyataan yang ada di lapangan mengisyaratkan bahwa masyarakat miskin yang menggandrugi pekerjaan sektor informal sangat frustrasi Menghadapi kemajuan zaman yang terus berubah tersebut membuat mereka semakin terpuruk terlebih di tengah pandemi saat ini Untuk itulah pimpinan Polda Kalsel melalui Direktur Pembinaan Masyarakat Kombes Pol Widiat Mboko bersama jajarannya turun langsung ke lapangan untuk memberikan santunan kepada Abang Becak di Kota Banjarmasin yang kini sepi pendapatan terlebih di tengah pandemi dan bulan Ramadan saat ini Dengan santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan perekonomian para Abang Becak dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari terlebih di bulan Ramadan ini Kami memberikan tali asih kepada rekan-rekan Abang Becak Karena di masa pandemi dan kuasa ini mereka jarang sekali narik Dan beliau juga tidak punya HP untuk aplikasi apa-apa Sehingga kehidupannya hanya bergantung kepada sang pencipta Rezeki hari ini diterima ya Nah inilah kami dengan pimpinan saya Bapak Kapolda memberikan bantuan Untuk mereka-mereka Bapak Tukang Becak kita Yang mereka di bulan Ramadan ini mungkin sepi, tarikan, yang mengharapkan Yang diberikan apa aja Pak? Kami akan memberikan sebakau dan kalau ini tali asih saja Tali asih saja Yang penting cukup lah Pak Semua sekali, karena bantuan ini sangat memiliki sekali bagi kami Saya terima kasih bagi orang yang memberikan ini kepada saya Kepada para Abang Becak ini juga diberikan masker untuk dipakai Dalam upaya menerapkan protokol kesehatan Dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 di daerah ini Rijalia Fandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!